Oke, kali ini kita punya soal tentang roda yang berhubungan. Ini namanya roda setali. Roda setali. Kalau roda setali itu berlaku, V1 itu sama dengan V2. Artinya kecepatan linier pada roda 1 sama dengan kecepatan linier pada roda 2. Di sini di soal dikasih tahu kalau 2 buah roda dihubungkan dengan rantai roda yang lebih kecil dengan jari-jari 10 cm. Berarti ini R1-nya ya. R1-nya sama dengan 10 cm. Diputar dengan pada 100 rat per sekon. Berarti itu omega 1-nya. 100 rat per sekon. Ini diubah ke meter. Berarti atasnya nanti jadi 0,1 meter. Dibagi 100 ya, ingat. Nah, ini kalau kalian masih bingung dengan konversi, harus dilatih lagi ya. Biar mudah untuk mengubah satuan. Karena di fisika itu mau, tidak mau, suka, tidak suka, kalian harus mengubah satuan ke SI. Biasakan. Walaupun kadang ada soal-soal yang memang tidak perlu diubah ke SI. Oke, jadi ini kita biasakan untuk mengubah satuan ya. Kemudian dikasih tahu lagi, eh, kemudian ditanya, berapa kelajuan linear kedua roda tersebut? Kelajuan linear itu berarti V-nya. V1-nya berapa? V2-nya berapa? Ini sebenarnya cari saja V1. Nanti pas dapat V2. Kenapa? Karena pada roda setali itu berlaku, hukum kecepatan roda linear pada roda 1 sama dengan kecepatan linear pada roda 2, V1 sama dengan V2-nya. Yaudah, berdasarkan rumusnya, menghitung V itu nanti pakai rumus Omega dikalikan R. Maka ini kita cukup cari V1-nya. Ya kan? V1-nya. Karena Omega sama R-nya kan sudah tahu. Maka V1 sama dengan Omega 1 dikalikan R1. Berarti kan 100 dikali pakai yang meter. 0,1. Maka nanti V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, berhubung V1 sama dengan V2, maka V2-nya juga sama dengan 10 meter per sekon. Inilah dia jawaban untuk yang A ya. Jadi jawaban yang A itu V1-nya ini 10, V2-nya juga 10. Karena dia sama V1 sama dengan V2. Karena dia sudah setali tadi ya. Oke yang B. Jika jari-jari roda yang lebih besar 20 cm, berarti ini R2-nya 20 cm, berarti kan 0,2 meter ya. Berapa RPM roda tersebut berputar? Berapa RPM ini berarti Omega 2-nya berapa ini? Nah, itu dari rumus V2. Kan rumus V2 itu sama dengan Omega 2 dikalikan R2. Maka nanti V2-nya dapat 10 ya. 10 sama dengan Omega 2 dikalikan R2-nya 0,2. Berarti nanti 10 dibagikan 0,2 sama dengan Omega 2-nya. Berarti Omega 2-nya sama dengan 50. Nah, 50. Ini satuannya R2-nya per second ya. Eh, sorry. Belum saya tulis ini. 50. 50 R2-nya per second. Nah, ini kalian harus belajar matematika ya. 10 bagi 0,2 kok bisa jadi 50 ya. Itu pembagiannya itu nanti dikali 10 per 10. Biar komanya jadi hilang. Ini dikali 10 per 10. Jadi komanya nanti hilang. Jadi 100 bagi 2. 100 bagi 2 berarti 50 R2-nya per second. Tapi ini belum selesai karena dia minta dalam rat RPM. Nah, kita akan mengubah dari rat per second menjadi RPM. Jadi gini caranya. Jadi kan kita punya satuan 1 RPM. Itu sama dengan 2P per 60 rat per second. Jadi kalau 1 rat per second. 1 rat per second. Itu sama dengan 60 per 2P RPM. Nah, ini dia hukumnya. Oke. Jadi kita punya angka 50 rat per second. Berarti sama juga dengan 50. dikali dengan 60 per 2P. Oke. Berarti nanti ini coret saja nolnya. Jadi coret-coret 30 ya. Berarti nanti ini 1.500 per P RPM. Jadi omega 2-nya sama dengan 1.500 per P RPM. Atau sama juga dengan 1.500. Dibagi 3,14 ya. Nah, berapa tuh? Ini angkanya memang menyakitkan hati ya. 1.500 dibagi P. 477 sekitar gini ya. 1,46 RPM. Nah, oke. Ini dia pembahasan soalnya. Semoga mudah dipahami dan dia mengerti. Jangan lupa subscribe. Like, share-nya ya ke teman-teman kalian. Oh, ini jauh ya. Kalau 3,14 ya. Oh, ya. Semoga mudah dimanfaat. Semoga bermanfaat ya. Ini sekitar 477. 70 juga bisa sih. Saya pakai 3,14 panjang ini. Kalau 3,14. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Sepertinya sampai berjumpa di video-video soalnya. Oke, dadah. Ini yang penting nanti ya. Intinya itu dari sini ya. Ini yang penting ya. Terima kasih.